Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Mamo Ibu Patu Rahman Dari PPKI 19A UNIS MUMAKASAR Dengan NIM 105431100119 Nah pada video kali ini Atau pada kesempatan kali ini Saya sedikit menjelaskan tentang materi Yang berjudul Metode Kuantitatif Metode Kualitatif Dan kombinasi Menurut Sugiono dalam catatan harian Pada tahun 2017 menjelaskan bahwa Ketiga metode ini Itu memiliki landasan yang berbeda Nah ketiga landasan itu Ialah dilihat dari Metode Kuantitatif dapat Berlandaskan pada Filsafat Positivistik Sedangkan metode kualitatif Itu berlandaskan pada Filsafat Positivistik Nah sedangkan kombinasi Itu adalah mix metode Nah ketiga metode penelitian Ini juga memiliki Perbedaan masing-masing Dimana dalam segi Metode penelitian Dijelaskan bahwa Metode Kuantitatif Itu lebih kepada Survei dan eksperimen Sedangkan Metode Kualitatif Itu lebih kepada Penomenologi Berundet Teori Etnografi Serta studi kasus Dan naratif Sedangkan kombinasi Itu lebih kepada Berurutan dan Campuran Sedangkan kuantitatif Dan kualitatif Dapat dilihat Pada penjelasan Mengenai studi kasus Realitas mahasiswa Playboy Dimana kuantitatif Itu lebih kepada Hasil penelitiannya Dapat dibilisasikan Pada populasi Dan menggunakan Instrumen angket penelitian Yang telah diajukan Sebelumnya Serta analisis data Menggunakan statistik Dan menguji Hipotesis penelitian Dan menjawab Rumusan masalah penelitian Menggunakan konsep Dan teori Serta Realitas sosial Itu lebih kepada Relatif Tetap Dan terukur Dan berlak hukum Sedangkan Kualitatif Itu lebih kepada Hasil penelitiannya Tidak dapat Degenerasi serang Pada populasi Hanya berlaku Untuk Komunitas Atau Daerah tertentu Serta Peneliti Sebagai instrumen penelitian Atau Human Instrument Dan dibantu Instrumen-instrumen lain Serta Analisis datanya Menggunakan interpretasi Dan tidak menguji Pada Hipotesis penelitian Serta Menjauh Rumusan masalah Penelitian Berbasis Data lapangan Kemudian Membangun Konsep Dan Teori Serta Realitas sosial Ini Lebih dinamis Dapat terukur Dan berlaku hukum Ada pun Beberapa Perbedaan Dari segi Ciri-ciri Nah Ciri penelitian Kualitatif Dapat Dilihat Pada penjelasan Sebagai berikut Yang pertama Metode Kualitatif Ini Dikunakan Untuk Melakukan Penelitian Dalam populasi Atau sampel Yang Dapat Mempresentasi Data yang Dikeliti Atau yang diambil Secara random Dari Populasi penelitian Sehingga Asli penelitian Dapat digenerasikan Pada populasi Yang kedua Bahwa Metode Kuantitatif Itu lebih kepada Menggunakan Penelitian 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 Yang ketiga Bagaimana Kemenang Metode Kuantitatif Ini Dalam Melakukan Analisis Data Menggunakan Statistik Sehingga Data yang Dikumpulkan Dianalisis Secara Kuantitatif Dengan Menggunakan Statistis Atau Interversial Sampai Pada Jawaban Pada Kesimpulan Teoris Dan Hipotesis Yang Diterima Atau Kitorlatif Terbukti Atau Tidak Dan Metode Kuantitatif Dalam Menggunakan Hipotesis Yang Telah Diketap Sebenarnya Mengerlukan Pengumpulan Data Laporan Metode Kuantitatif Menjawab Rumusan Masalah Penelitian Menggunakan Konsep Dan Teori Metode Kuantitatif Memang Penelitian Penelitian Sosial Atau Kejalan Sosial Relatif Tetap Terukur Dapat Diamati Dan Berlaku Hukum Kausalitas Atau Sebat Akibat Serta Penelitian Kualitatif Itu Dilakukan Pada Leku Yang Tidak Alamiah Atau Bisa Dimanipulasi Oleh Penelitian Dan Yang Terakhir Bagaimana Keputusan Metode Kuantitatif Ini Melakukan Proses Penelitian Secara Dedutif Nah Ciri Penelitian Kualitatif Dapat Dilihat Pada Penjelasan Sebagai Berikut Yang Pertama Bahwa Metode Kuantitatif Itu Menggunakan Informan Penelitian Sebagai Sumber Data Penelitian Hasil Penelitian Hanya Berlaku Untuk Komunitas Satu Daerah Tertentu Atau Dengan Kata Lain Tidak Bisa Digeneralisasikan Selanjutnya Metode Kualitatif Lebih Kepada Melakukan Penelitian Menggunakan Seorang Dili Sebagai Instrumen Penelitian Atau Manstrumen Sehingga Setiap Peneliti Harus Memiliki Bekal Teori Dan Konsep Selanjutnya Bahwa Metode Kualitatif Itu Melakukan Analisis Data Menggunakan Bersifat Interprestasi Selanjutnya Metode Kualitatif Ini Dilesan Haka Bukan Menguji Hipotesis Penelitian Dan Metode Kualitatif Ini Menjauh Perumusan Masalah Penelitian Berbasis Data Lapan Kemudian Membangun Konsep Dan Teori Metode Kualitatif Memang Menemukan Sosial Realitas Sosial Atau Gejala Sosial Secara Holistik Dinamis Kompleks Penumatna Dan Berlaku Hukum Bersifat Interaktif Metode Kualitatif Dilakukan Pada Lingkuan Alamiah Peneliti Tidak Mengpengaruhi Dinamika Objek Penelitian Metode Kualitatif Juga Melakukan Proses Penelitian Secara Induktif Berdasarkan Fata-fata Lapangan Nah Beberapa Penjelasan Tadi Mengenai Tentang Metode Kualitatif Metode Kualitatif Kumbina Satu Metode Kita Dapat Menyimpulkan Bahwa Ketiga Metode Itu Pasti Atau Memiliki Ciri-cirian Berbeda Nah Itulah Penjelasan Singkat Mengenai Ketiga Metode Itu Adapun Jika Kekurang Itu Hadir Pada Penjelasan Kali Ini Memang Dimaafkan Saya Kiri Bila Fisah Bilhat Pas Nabi Al-Hirat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh